Hai welcome back to my channel nah di video kali ini aku akan jelasin gimana tipsnya biar bisa dapet fashion untuk memperoleh judul penelitian Kenapa sih fashion buat dulu penelitian itu penting banget karena sebelum kita melakukan penelitiannya dan semua permasalahan yang menghadang di depan nanti yang paling pertama adalah kita nemukan judul dulu kalau misalnya dari judul kita udah oke maka penelitian kedepannya itu gak sesulit dibandingkan kita nggak punya passion di awal kenapa ketika kita memilih suatu judul nah tipsnya gimana sih biar kita itu dapat fashion nah jadi gini kalau misalnya teman-teman memang sudah punya minat tertentu ini akan lebih mudah untuk bisa dapetin suatu judul nah tapi kalau misalkan kita bingung nih aku tuh nggak punya minat pengen ngerjain penelitian A atau misalnya penelitian B kayak ya udahlah ngerjain apa aja nah tapi kalau misalnya kamu memang nggak punya gambaran mau ngerjain apa aja itu tuh sulitnya adalah nanti setelah ketika menemukan tantangan atau masalah di tengah jalan kamu pasti akan mudah banget buat berhenti mudah banget buat menyerah kenapa karena kamu nggak punya alasan awal kenapa kamu pengen melakukan hal tersebut atau memilih judul tersebut nah yang bisa kita lakukan di awal adalah menemukan alasan kenapa kita mengambil judul tersebut nah kalau misalnya judulnya sendiri enaknya ngambil judul apa ya kalau aku saranin ya ini secara pribadi dari aku sendiri yaitu pilih judul yang sesuai dengan pain point kamu pain point itu apa sih titik yang paling membuat kamu kayak merasa nggak enak banget dan aku pengen berusaha menyelesaikan masalah itu ini berbeda-beda dan tergantung dengan judusan kamu ya jadi waktu itu gini ketika aku memilih judul untuk tesis waktu itu kondisinya adalah aku menderita insomnia ya lumayan lama sih beberapa bulan kayak sulit banget tidur dan kalaupun tidur tuh kayak bangun paginya itu tuh nggak fresh itu kan salah satu ciri insomnia ya Nah terus disitu aku mikir aku tuh pengen banget nih menemukan suatu minuman fungsional yang bisa buat mengatasi insomnia nah awalnya aku tuh berpikir untuk bisa membuat suatu obat-obatan tapi alami gitu untuk mengatasi insomnia tersebut kenapa sih karena gini untuk insomnia sendiri biasanya karena mengkonsumsi obat tidur biasanya kalau kita lihatnya artis-artis banyak yang tertangkap gitu mengkonsumsi narkoba sebenarnya mereka bukan mengkonsumsi narkoba mereka mengkonsumsi obat tidur tapi kalau misal obat tidur tersebut dikonsumsi tanpa resep dari dokter maka itu udah termasuk narkotik karena emang obat tidur itu dia menekan situm secara pusat dan itu termasuk narkotik terus aku mikir kalau misalnya aku pengen tidur terus aku mau konsumsi obat tidur tanpa resep dokter gitu nanti kan aku bisa kena masalah tersebut terus aku mikir kalau aku sebagai seorang lulusan teknologi pangan terus udah itu melanjutkan kuliah S2 kenapa aku nggak mencoba menemukan suatu solusi untuk mengatasi masa insomnia yang aku juga merasa menderitanya banget terus tapi dengan cara yang lebih aman kayak gitu terus awalnya aku aku mikir mau membuat suatu obat herbal gitu loh nah itu ide awal aku pokoknya dia aku pengen mengatasi insomnia gitu nah setidaknya aku udah punya gambaran awal nih pen poinnya pokoknya aku pengen mengatasi soal insomnia nah ketika aku mengajukan draft pertama ke dosen dosennya udah bilang oke terus udah itu seiring berjalannya waktu konsultasi kedua ketiga nah dari yang ide awalnya itu kemudian sedikit berubah sampai akhirnya jadi minuman fungsional jadi ketika awal aku ngajukan judul itu bukan bahas tentang minuman fungsional pokoknya intinya insomnia aja tapi ketika kita punya tujuan awal nih sekalipun bergeser kita tetap punya arahnya kenapa soalnya gini deh biasanya ketika kita maju konsultasi kedua selanjutnya pertama kali kalau misalnya kita nggak punya gambaran sama sekali dosen itu akan ngarahin kamu mending ini aja mending ini aja dan kalau misalnya kita nggak punya latar belakang kita pasti bakal oh ya adalah yang ini aja oh ya adalah yang itu aja kita nggak punya apa ya yang mendasari kita untuk mengambil judul tersebut nah ketika kita misalnya dipilihkan oke judul A aja deh ada kita jalan tuh ngerjain judul A di tengah jalan kita ngerasa kayak aku tuh sebenarnya nggak terlalu suka ini ngapain sih kita penelitian ini ketika kita nemukan masalah nemukan tantangan pasti sebentar pengen rasanya berhenti udah deh ganti judul aja nggak nggak nah karena itu kalau aku saranin ini secara pribadi dari aku ya temukan dari pain-poin mungkin teman-teman punya masalah tertentu mungkin misalnya kalau teman-teman yang di bidang psikologi punya masalah secara pribadi dan dicari belum ada masalah yang apa belum ada solusi yang cocok terus teman-teman ngerasa gimana kalau misalnya kita membuat solusi seperti ini nah itu bisa juga diterapin atau mungkin teman-teman yang di bidang ekonomi punya masalah finansial dan udah nyari ke berbagai dari literatur terus belum nemu yang sesuai gitu solusi dan masih ada get yang teman-teman bisa isi dengan idenya teman-teman Nah itu juga bisa dijadikan salah satu judul penelitian fashionnya bisa berawal dari situ Nah kalau misalnya tapi fashionku ini masih belum jelas aku kayak punya gambaran gambaran kasar aja gitu nggak papa there is no fully from idea jadi kayak aku nih punya judul buat tesis awalnya enggak seperti judul yang sekarang dipublikasikan ya judul awalnya ya pokoknya pengen mengatasi insumni bikin obat herbal tapi setelah jalan penelitian eh bukan jalan penelitian konsultasi aku baru tahu tuh posisinya sebagai teknologi pangan seseorang ahli teknologi pangan aku tuh nggak bisa membuat obat herbal karena itu skupnya buat farmasi Nah terus apa yang bisa aku lakukan ya aku bikin minuman fungsional tapi punya efek yang kurang lebih sama kayak gitu Nah kalau misalnya teman-teman sendiri yang sekarang punya gambaran aku pengen bikin judul ini sih tapi kayaknya ini masih kasar banget harus diarahin kemana ya Nah teman-teman bisa tanya banget bisa juga di kolom komentar di bawah ini atau kalau enggak teman-teman bisa langsung konsultasi ke dosen yang sesuai bidangnya jadi dulu itu waktu aku punya judul nih bidangnya lebih kearah nutrisi kan ya soal minuman fungsional gitu terus udah itu aku udah ngejar salah satu dosen aku pengen sama dosen A kayak gitu aku mendatangi dosen tersebut sudah itu konsultasi sampai dosen itu nyarikan jurnalnya juga nah itu meskipun pada akhirnya sama dosen tersebut ya tapi ini sangat apa ya sangat memberikan masukan jadi aku nggak jadi itu lumayan mengarahkan sebelum aku akhirnya dapat dosen pembimbing nah bagi teman-teman sebenarnya ketika udah konsultasi lebih awal sama dosen meskipun dosennya itu pada akhirnya nggak jadi dosen pembimbing teman-teman itu sudah bisa membuat teman-teman start lebih awal karena biasanya kita itu males mulai penelitian nyari judul karena ngerasa kayak udah ketinggalan sama teman-teman yang lain Nah untuk mencegah perasaan ketinggalan itu kenapa enggak mulai dari sekarang kalau misalnya teman-teman ngerasa aku tuh masih semester lima semester enam enggak ada masalah kok aku punya temen yang dia dari semester dua dan semester tiga udah nyari judul buat skripsi bayangin tuh masih baru tingkat dua ya udah nyari judul skripsi buat nanti di tingkat empat tapi nggak apa-apa pemulai lebih awal kan lebih baik dibandingkan nanti pemulanya udah keburu terlambat gitu Oke segitu aja Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir jangan lupa klik subscribe dan turn on notification Terima kasih